Yo Yo Lai, selamat datang di siaran Yo Lai Sebelum kita masuk ke video, jangan lupa di subscribe dulu biar kalian tau semua informasi tentang PSMS Medan dan hal-hal menarik kota Medan Lagi dan lagi dan lagi PSMS Medan mengalami kekalahan tandangnya men kali ini PSMS Medan tuh kalah melawan PS Mitra Kukar di Stadion Aji Imbut ya men pada lanjutan Liga 1 Gojek Game Week ke-10 atau Match Day ke-10 goal satu-satunya itu dicetak oleh Mauricio Leal di menit ke-90 ini adalah goal-goal lost time berdarah men goal-goal yang sangat sakit sekali akibat kekalahan ini PSMS Medan jadi turun peringkat ke-12 sedangkan Mitra Kukar itu naik ke peringkat 7 men kalau aku mengomentari pertandingan tadi malam itu udah bagus sekali permainan PSMS Medan backnya udah koko, gipernya juga bagus pemain tengahnya juga bagus tapi yang sayangnya ini strikernya men strikernya lagi dan lagi terlalu memaksakan diri untuk mencetak goal sendiri men padahal kalau dioper atau dibagi kan atau diumpen tarik itu bisa berbuah goal men sangat-sangat disayangkan sekali ya dan aku sarankan ya Yeswe itu cuma bisa bermain di second striker men atau striker bayangan ya gak bisa dia jadi striker murni jadi ini solusi buat PSMS ini carilah striker murni ya kan striker murni yang lokal atau enggak naturalisasi lah versi saja udah dapet osasaha ya kan jadi PSMS ini mesti mendapatkan striker murni atau striker yang betul-betul haus darah walaupun enggak lincah ya kan men tapi instinct goalnya itu kuat PSMS itu butuh striker yang kayak gitu bukan yang lari sana sini kanan kiri yang enggak tentu pokoknya tetap aja dia di tengah itu tetap aja di tengah di depan itu ya jadi PSMS itu kekurangan dari strikernya men jadi ya keseluruhan permainan PSMS ini sangat-sangat bagus lah tadi malam ya kan cuman keberuntungan aja yang belum mampir ke kita ya jadi ya kita tetap memperpanjang rekor tak pernah menang di tandangnya kan gak pernah menang di kandang orangnya kan itu rekor-rekor yang sangat-sangat bagus mungkin menurut aku ya kan bagus sekali itu rekor luar biasa itu rekor ya gak ada dimiliki klub lain sedangkan berserui-serui aja menang lawan PSDNI 1-0 ditandang ya di kandang PSDNI tadi malam ya kan yaudah lah men itu aja curahan aku ya kan sampai jumpa di video selanjutnya dadah lah ya